Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi kompetisi Liga 1 Bursa transfer pun menjadi momentum untuk menyempurnakan squad tim Hai Youtube, selamat datang di channel Kulo Kulo Beberapa berita masih rumor, namun ada pula yang sudah resmi Tapi namanya juga bursa transfer Jadi sekalipun hanya rumor, tetap hangat untuk diulas Ini dia deretan berita transfer Liga 1 2021 yang paling panas Simak ulasan kami berikut ini ya Ezra Walian Teka-teki hubungan Ezra dan Persib akhirnya terjawab sudah Pemain berdara Belanda ini resmi berseragam Maung Bandung Ezra sepakat menandatangani kontrak selama 3 tahun Sebelumnya Ezra memperkuat PSM Makassar Sahar Ginanjar Sahar resmi meninggalkan Persija Jakarta Penjaga gawang ini kemudian menuju Liga 2 untuk membela Dewa United Sahar dilepas macan kemayoran dengan status permanen Rafli Mursalim Selain Sahar, Rafli juga menjadi pemain yang dilepas oleh Persija Jakarta ke Dewa United Namun macan kemayoran melepas Rafli hanya dengan status pinjaman saja Rafli diharapkan bisa mendapat jam terbang lebih banyak di Dewa United Beni Oktovianto Usai berpisah dari Persib Beni akhirnya mantap memilih bergabung ke Barito Putra Dia bahkan sudah mengikuti latihan bersama Barito sejak sepekan lalu Beni sedianya masuk dalam skema pelatih Robert Namun dia tetap memilih mundur dari tim Lutfi Kamal Lutfi akhirnya resmi bergabung dengan Barito Putra Penggawa tim Nasini juga sudah bergabung latihan bersama Barito di Yogyakarta Sebelumnya Lutfi terus dikaitkan dengan Persija Jakarta Rony Beroperae Rony memilih mundur dari PSM Makassar Dia sudah berpisah melalui media sosialnya Pemain asal Papua ini memperkuat Juku Eja sejak awal 2020 lalu Belum diketahui klub mana selanjutnya yang akan dibela Rony Hirshad Maulana Hirshad juga resmi meninggalkan PSM untuk musim 2021 Terkini dia dikabarkan sudah resmi menjadi bagian dari Persita Tangrang Hirshad diharapkan bisa memperkuat lini tengah Laskar Cisadane Zahari Herifauks Penggawa tim Nas Haiti asal Jepang ini dikabarkan masuk dalam incaran Persib Gelandang Asia ini diproyeksi didatangkan sebagai pengganti Omid Nazari yang mundur Sebelumnya dia berlaga di Liga Amerika dengan memperkuat San Antonio FC Herman Zumafo Selain Sahar dan M. Raffli Dewa United juga mendaratkan penyerang Herman Zumafo Pemain naturalisasi gaik ini diharapkan bisa menjadi mesin gol bagi Dewa United Sebelumnya, Zumafo dirumurkan akan bergabung ke Sriwijaya FC Sutanto Tan Sutanto resmi bergabung ke PSM Makassar Dia bahkan sudah bergabung latihan bersama Joko Eja Hanya saja Sutanto cuma dikontrak sampai Piala Menpora 2021 Nil Maizar Nil resmi berpisah dengan Persela Lamongan Dia kemudian menuju Liga 2 dan melatih Sriwijaya FC Mantan pelatih timnas ini diharapkan bisa membawa Laskar Wongkito Promosi ke Liga 1 tahun depan Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada bola.com, dosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 2021 paling panas saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya selamat menikmati